MENKUM HAM DIY siap sukseskan pemilu 2024 dengan memfasilitasi 2.393 narapidana siap mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Para narapidana tersebut nantinya akan mencoblos di sebelah TPS khusus yang disediakan. Fasilitasi narapidana sebagai upaya mewujudkan pemilu yang inklusif terbuka untuk semua kalangan. Selain itu melindungi hak pilih bagi setiap warga negara. Kanwil Kemenkum HAM daerah istimewa Yogyakarta melaporkan sebanyak 2.393 narapidana siap mencoblos tanggal 14 Februari nanti. Ribuan narapidana tersebut akan mencoblos di sebelah TPS khusus yang tersebar di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan. Namun terdapat 49 narapidana yang tidak bisa ikut pencoblosan di TPS khusus karena statusnya sebagai warga negara asing, anak di bawah usia 17 tahun, dan 29 narapidana akan bebas sebelum tanggal 14 Februari. Kepala Kanwil Kemenkum HAM daerah istimewa Yogyakarta, Agung Riktono Seto mengatakan, narapidana membutuhkan perhatian khusus dalam penyelenggaran pemilu, sehingga perlu difasilitasi agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dan upaya mewujudkan pemilu yang inklusi, terbuka untuk semua kalangan. Ia pun menyebut, pihaknya selama ini telah bawa koordinasi dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kelengkapan data-data narapidana agar terdaftar sebagai pemilih pemilu pada 2024. Sejumlah kendala bagi tahanan dan narapidana yang tidak bisa didaftarkan sebagai daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan karena terkendala pemenuhan NIK, nomor kartu keluarga, dan KTP elektronik. Untuk pengamanan sebelas TPS khusus, Khan Wilkemen Kumham telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nantinya, satu TPS dijaga dua polisi dan dua linmas dengan dibantu pengamanan dari sipir. Pihaknya juga menggelar akor forum Dilkum Jakpol bersama pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian untuk menyamakan persepsi agar bisa mengakomodasi tahanan dan narapidananya yang masih belum bisa menggunakan hak pilihnya sampai saat ini. Tentang persiapan untuk pemilu berku-berkuat bagi TPS khusus yang ada di dalam Lampas, Sultan, dan LPGA. Kemudian, nantinya ini bisa mengakomodir warga pembinaan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilih dalam pemilu berku-berkuat ini. Persiapan yang sudah dilakukan, Pak. Tentunya kami sudah berkoordinasi dengan KPU Mawaslu dan juga melengkapi juga semua data-data baga pembinaan yang didapatkan sebagai pemilih. Berdasarkan data per 26 Januari, Khan Wilkemen Kumham daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan 896 narapidana telah masuk sebagai DPT. 1427 masuk dalam daftar pemilih tambahan DPT, 70 narapidana masuk dalam daftar pemilih khusus. Sementara 49 narapidana yang tidak bisa mencobos di TPS khusus, yakni 12 orang merupakan warga negara asing, 7 anak di bawah usia 17 tahun, 29 narapidana akan bebas sebelum tanggal 14 Februari, serta 1 anggota kepolisian aktif. Demikian Paulus Yesa Yajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.